Ya, Putri dan juga Pembersata semua orang beruntung memiliki orang tua yang bercukupan seperti yang dialami oleh Idia Darmawati, seorang anak di Kabupaten Lebak, Banten yang harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk melanjutkan bersekolah. Ya, faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat Idia Darmawati terpaksa berhenti sekolah dan menjadi buruh tani untuk membantu ekonomi keluarganya. Inilah Idia Darmawati, anak pertama dari pasangan Darto dan Romahati, warga Kampung Turus, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Idia tinggal di sebuah rumah berdinding anyaman bambu bersama empat orang adiknya. Setiap pagi, Idia disibukan dengan pekerjaan rumah, mencuci pakaian adik-adiknya. Setelah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, selanjutnya Idia berangkat untuk bekerja menjadi buruh tani di sawah bersama ayahnya. Sementara, sang ibu bekerja menjadi ART. Pekerjaan ini rutin dilakukan setiap hari setelah dirinya berhenti sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat dirinya harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk kembali bersekolah dan memilih menjadi buruh tani membantu ekonomi keluarganya. Darto sang ayah mengaku, sehari-hari hanya bekerja menjadi buruh tani di sawah dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Emang enggak sekolah nih? Enggak. Kenapa? Ya, perbiaya. Tadinya sekolah kelas berapa? Sekolah sih udah lulus SMP, cuma mau diterusin ya terhalang ekonomi sama sakit juga. Oh, kalau enggak sekolah ini kesehariannya enggak apa aja? Kaling bantuin bakat di sawah, kalau enggak di rumah beres-beres. Gagain adik juga. Tiap hari? Iya. Oh, kalau mama sendiri kemana? Ibu? Ibu juga. Kerja apa, Bu? Akhirnya. Oh, gitu. Seperti inilah salah satu potret kehidupan anak di Kabupaten Lebak, Banten. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan anak-anak terpaksa harus putus sekolah. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One, mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui lebih dalam siapa Idia, pemirsa kami ajak Anda langsung tersambung bersama dengan Idia melalui sambungan virtual Zoom. Selamat siang, Idia. Iya, selamat siang juga. Idia, kalau boleh tahu kamu usia berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun, berarti kalau 16 tahun harusnya masih sekolah, teman-teman. Ini SMA berarti ya? Ini SMA berarti ya? Iya, selamat siang. Tapi katanya Idia ini putus sekolah ya? Terus sehari-hari ngapain aja, Idia? Kaling banyak orang-orang di saurah, kalau enggak di rumah aja gitu, beres-beres. Berarti Idia ini dari SMP tidak bisa melanjutkan SMA begitu ya, Idia? Idia? Iya. Halo? Iya, berarti Idia ini dari SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA ya, Idia? Ya, enggak bisa. Putusnya di SMP saja ya? Sampai SMP berarti ya, Idia ya? Kenapa Idia kok enggak melanjutkan sekolah dari SMP? Karena faktor ekonomi pertama juga. Berarti kan Idia ini sudah 2 tahun ya, Idia ya? Berarti ya tidak sekolah lagi ya? Tapi gini, Idia sendiri masih ingin enggak buat lanjutkan SMA-nya? Masih pengen dari dulu juga, pas waktu udah lulus juga, pengen banget sekolah gitu, di tersentukan yang tinggi. Cuma faktor utamanya ya, karena orang tua enggak punya, jadi yaudah lebih diem aja gitu. Dulu waktu SMP, Idia pengennya melanjutkan SMA-nya di mana? Ada enggak SMA impian Idia yang pengen Idia huduki kursinya? Ada, yang impian banget ada di sini. Ada. Di mana? Di SMK 1 warung ini. Kenapa mau di sana? Ya, karena kepengen aja gitu. Soalnya kan bagus gitu di sini. Yang lebih baik itu di situ gitu, kebanyakannya. Oke. Tapi Idia waktu dulu sekolah, masih sekolah, ini senang belajar sehari-hari? Iya, belajar gitu. Sampai pernah ranking 1, ranking 2 juga. Sampai ranking 1, sampai ranking 2. Baik. Tapi begini Idia, kalau misalnya Idia putus sekolah karena faktor ekonomi, orang tua sendiri saat ini bekerja sebagai apa, Idia? Kalau bapak sebagai buruh, itu di sawah. Kalau mama, ART. Waktu itu, waktu Idia terpaksa putus sekolah, orang tua bilangnya gimana ke Idia? Bapak, ya orang tua bilangnya gini. Emang bener, mau berhenti aja di sini. Kalau mama, bapak juga bisa. Cuman, ya namanya juga kelihatan banyak adik katanya. Kamu nggak tega gitu. Ya tega sih, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau berhenti di sini, nggak apa-apa. Yang penting, kamu sehat-hat aja di rumah gitu. Dan kerja katanya gitu. Kali kerja juga di rumah aja. Ngurusin adik gitu. Jadi ini pengertian dari Idia sendiri ya, yang tidak tega begitu ya. Melihat perekonomian keluarga, akhirnya masih ada adik-adik. Ada berapa adiknya, Idia? Ada, ada empat. Sama yang satu juga, yang paling gede itu, turut sekolah juga, karena pak terdewa juga. Terus yang satu lagi, sekolah kelas 5. Yang satu lagi, SD Baru kelas 1. Yang satu, 4 tahun. Oke, baik. Sekarang, kalau misalnya Idia bisa sekolah lagi, masih ada nggak impiannya? Mungkin sekarang nabung dulu, nanti tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau tahun kapan, itu nanti Idia bisa melanjutkan sekolah. Ada keinginan nggak? Ada, pengen banget. Cita-citanya Idia pengen jadi apa, kalau misalnya bisa melanjutkan sekolah? Bisa-cita sih, pengen jadi dulu masak dari Idia juga. Kebetulan hobinya di rumah juga masak, jadi pengen gitu jadi dulu masak. Oke, baik. Mudah-mudahan cita-citanya Idia bisa terwujud ya. Kita juga berdoa untuk Idia, bisa kembali sekolah, seperti keinginan dari Idia. Sehat selalu untuk Idia dan keluarga, serta orang tua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.